Ya gue minasan, welcome back again with Mr.K disini Jumpa lagi di spoileng detail yang udah rilis nih Ya bukan detail sih, ini kayak summary yang Mr.K kembangkan Kembangkan, kembangkan, ya gak tau dah So tanpa banyak, lama-lama ngomong gak jelas ya Monggo, enjoy, spoileng time ya oke Let's go Guys, bocoran terbaru kali ini nantinya akan terbagi menjadi 3 momen Dimana di awal chapter ini ya Dimulai oleh momen Robin yang sedang membaca ke orang terbaru Yang mana ya, hal ini ngebuat seluruh kru topi jerami untuk berkumpul Karena mereka semua ingin mengetahui berita apa yang terjadi Khususnya ketika mereka sedang berada di negeri Wano Kuni Yang mana informasi menjadi sangat sulit untuk didapatkan Nah, di momen ini berita yang dibahas sebenarnya lebih terfokus ke informasi Kalau orang nomor 2 di pasukan revolusi Yaitu Sabo menjadi dalang dari terbunuhnya Raja Nefertari Cobra Yang mana hal ini tentu aja langsung dibantau oleh Luffy Kalau dia gak percaya orang seperti Sabo akan melakukan hal itu Terlebih menurut Luffy ya Sabo hanya bermimpi memberikan kebebasan kepada siapapun Makanya Luffy yang gak percaya malah berniat langsung mendatangi negeri Alabasta Untuk bertemu dengan Vivi Namun Zuri yang mendengar hal itu langsung mencoba menghentikan Luffy Karena Zuri menjelaskan Vivi sendiri gak mungkin berada di kerajaan Alabasta Bukannya berhenti dan berpikir sejenak Luffy malah seenaknya aja bilang Kalau dia gak bisa nemuin Vivi di Alabasta Maka kita lebih baik langsung pergi aja ke Marizoa Yang mana hal ini lagi-lagi ditentang oleh Zoro Yang bilang kalau Vivi pun gak bakalan ada di tempat atau lokasi kejadian Hmm di tengah-tengah momen itu ya Sambil menidurkan badannya sedikit demi sedikit Luffy mulai memberitahu tujuan akhir dari impiannya Yang mana disitu ya Semua nakama pun memperlihatkan banyak sekali ekspresi yang beragam Mulai dari yang tidak percaya Hingga yang mendukung apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari mimpi Luffy Ehm Masih belum terlalu dijelaskan memang Apa sebenarnya yang akan Luffy lakukan setelah mencapai impiannya Karena kalau kalian masih ingat ya Momen yang terjadi kali ini tuh ya Sama kayak momen waktu Luffy kecil ya Bercerita tentang tujuan akhirnya pertama kali ya Kesabu dan Es Yang mana sampai saat ini Momen itu masih disembunyikan dengan sangat amat rapat oleh Uda Sensei Next di chapter terbaru kali ini juga Momen Sabu yang sedang berbincang-bincang sama Koala Akhirnya dilanjutkan ke tangan Dragon Tapi emang entah hal apa yang akan dibicarakan oleh Sabu dan Dragon ke depannya ya Karena seperti yang kita tahu Perbincangan keduanya bakalan disadap oleh pihak Angkatan Laut Dan bahkan orang yang berhasil menyadap pembicaraan Sabu dengan pemimpin dari pasukan revolusi ini Akhirnya berhasil mengetahui lokasi keberadaan Sabu Yang mana ternyata ya Sabu berada di kerajaan Lulusia Well menariknya Di sisi lain kita diperlihatkan juga momen Imsama Yang membawa sebuah peta Momen ini katanya mirip dengan momen Imsama pertama kali dimunculkan Makanya jangan berekspetasi lebih Kalau Imsama akan diperlihatkan wujudnya Atau berbincang-bincang dengan seseorang Tapi walau Imsama gak diperlihatkan secara langsung Apa yang dia lakukan ya Jauh lebih dari yang kita harapkan Karena ternyata peta yang dibawa oleh Imsama Adalah peta yang menunjukkan kerajaan Lulusia Dicoret-coret oleh Imsama sendiri Nah yang menarik ya Gak lama dari momen itu Kita dikasih lihat sudut pandang lain Dari daerah sekitar kerajaan Lulusia Yang mana langit disana ya Tiba-tiba aja diperlihatkan muncul awan hitam Dibaringi dengan kilatan yang sangat besar Di bagian kanan dan kiri kerajaan tersebut Lalu gak lama dari munculnya tanda seperti itu ya Sebuah pancaran atau serangan yang memiliki daya ledak bulat ya Layaknya bola Terlihat jatuh dari langit Dan menghancurkan kerajaan Lulusia Dengan begitu cepat Ya karena sebuah ledakan hebat Yang berwujud bola Terlihat menghajar kerajaan tersebut Makanya banyak orang mengira Kalau Imsamalah yang mengendalikan senjata puna uranu Terus ini komenan dari Redon ya Bukan dari spoilernya atau gimana Tapi yang lebih penting dari beberapa informasi yang ada Momen Sabu berbincang-bincang dengan Dragon Kemungkinan terjadi sebelum kerajaan Lulusia dihancurkan Makanya berita kematian Sabu bersama dengan hancurnya kerajaan tersebut Kembali muncul ke permukaan Well lagi-lagi Sabu dikaitkan dengan berita kematian Dan kemungkinan apa yang dilakukan Imsamaya dengan menghancurkan Pulau Lulusia Berhubungan dengan pengaruh Sabu yang sangat luar biasa Dan bisa membakar api revolusi di mana-mana Karena di beberapa chapter kebelakang aja Kita udah dikasih tau nih Kalau pengaruh Sabu bahkan dianggap lebih besar dari Monkey the Dragon Makanya Sabu aja sampai disebut sebagai kaisar api di beberapa chapter kebelakang Kemungkinan informasi yang berhasil didapatkan oleh orang Menyadap pembicaraan Sabu dengan Dragon ya Adalah yang memberikan informasi tentang tempat keberadaan Sabu Sehingga tanpa pikir panjang lagi Imsama memilih untuk membunuh Sabu secepat mungkin Meski itu berarti harus menghancurkan kerajaan Lulusia Terakhir chapter 1060 ini ya Nantinya ditutup oleh momen pertemuan Luffy dan kawan-kawan Sama Jewelry Bonnie Yang mana Bonnie sepertinya akan diselamatkan oleh Luffy Yang udah berada dekat sama suatu pulau Mungkinkah teori-teori tentang Jewelry Bonnie menjadi kru selanjutnya Jadi Luffy akan mulai bermunculan Atau apakah momen ini hanya penyambung bagi Oda Sensei Untuk menghubungkan apa yang terjadi dengan Kuma di masa lalu Dan apa hubungan yang dimiliki oleh Jewelry Bonnie dengan Kuma itu sendiri Well, who now? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!